Ini episode spesial BTW, buat kalian yang mungkin masih bertanya-tanya Kita ini fans apa sebenernya? Fans klub apa? Dan asal-usul kenapa kita ngefans sama klub itu apa? Nah disinilah akan kita bahas, itu dia Sudah ada substitusi, ya kan? Ada Dolly yang akan curhat soal Arsenal-nya Dan ada Ihsan yang akan curhat soal Chelsea-nya Tapi sebelum kita kesana, kita ke pemain terbaik kita Ballon d'Or of Grombol 2023 Bangkop, come on Rats Coba dong ceritain ke kita, kenapa Anda bisa menjadi seorang Liverpoolian atau seorang apa? Kopites Oke cerita dong, sharing dong Jadi ini pada tahun 2003, ini kita cerita 2002 terakhir ya, Desember Itu Umur berapa tuh? Itu umur 8 tahun SD, kas 2 gitu ya Ya, 8 tahun Ya, itu pertama dibeliin buku nih, buku tulis Sama ayah kan Dikasih, ini li, buku buat sekolah Gue ngeliat tuh disitu Yah, kasih Milan Udah ya Udah ya, gak, gak, jangan ya dulu posisinya waktu itu gimana kan? Belum jadi Liverpool Ya, maksudnya kayak gak seneng, biasa aja gitu loh Ya, apa lagi Berarti udah ngikutin bola? Enggak Kok bisa tau ya sih? Ya, maksudnya kayak, it's normal, biasa gitu loh Bukan yang wah banget Habis fotonya siapa tuh? Sebsen ku? Sefa Oke Kayak apa? Sisi dewa gitu, Sefa Disitu gue masih belum paham kan, biasa Nah, minggu depannya Gue minta buku lagi Tapi yang lain Yang lain Dikasihin tuh The best player in the year Michael Owen Oke Liverpool disitu Disitu langsung kayak ada rasa Michael Owen baju kuning bukan? Merah Yang merah Bergejolak hati ini Itu bener-bener geter hati ini Kayak udah Ini apa gitu loh Bagus banget kayaknya nih Serius dong Kan belum jadi Liverpool Belum jadi COVID saat itu Maksudnya hati itu kayak Langsung connect Kayak Gue tuh pengen tau lebih lanjut Apa ini gitu loh Langsungnya ada Langsung ada Srep gitu Langsung kayak Srep gitu Kalian semua bilang lebay Tapi ini bener-bener gue kayak Ini yang bilang lebay Gak ngerti bola Iya Ini mereka-mereka ini gak ngerti Tapi gue juga bilang lebay sih Gak, tapi ini bener Gue pengen tau lebih lanjut Akhirnya gue ngabarin saudara gue Waktu main bola Sore Tak bawa tuh bukunya Gue bilang Ini apa ya Ini sepak bola Li Kata segala macem Mau lihat pertandingannya dong Akhirnya gak diizinin tuh Jadi Tempat keluarga gue Yang dimana Keluarga gue Keluarga kecil maksudnya Bapak Mama Terus kakak Itu semua Keluarga inti lah ya Keluarga inti Di dateng suka sepak bola Yang dimana gue dulu Gue susah banget untuk nonton bola Karena TV tuh kadang dipake Buat ayah nonton Berita segala macem kan Nah disitu gue gak diboleh nonton bola Akhirnya gue sempet Yang dimana gue Istilahnya kayak kabur Tapi izin Jadi kayak maksain Buat mau nonton gitu loh Akhirnya gue nonton disitu Gue lupa pertandingannya apa Kalau gak salah Liverpool-Bolton Waktu itu Oke Gue nonton disitu Wah ini kok bagus banget nih Ya kan Wah luar biasa nih Ya kan Wah hit the best team gitu kan Akhirnya gue mulai sedikit Ngikutin yang dimana Di Di Apa Langganan koran tuh akhirnya Dulu zaman dulu tuh ada koran-koran Karena belum ada handphone tuh Gue kan gak bisa ngeliat skor-skornya kan Akhirnya langganan koran Gue ngeliat skor Yeh Liverpool menang Kalah Gitu-gitu kan Dah Nah yang paling luar biasanya itu Waktu Itu baru istilahnya itu fase Baru mengenali ada bola Terus ada klub di Inggris Di Liga Inggris Namanya Liverpool gitu kan Tapi Kapan tuh momentu yang bener-bener Liverpool adalah tim gue gitu Kalau Liverpool adalah tim gue Dan siapa yang ngeluhina Liverpool gue Gue akan maju paling depan Ya itu dia Itu kapan itu Tahun 2008 Oke Itu di fase itu Udah sering teriak-teriak ke Montret Belum Belum Itu 2021 Ini 2005 bentar aja 2005 itu Yang dimana Itu gue nyesel banget Kenapa Reaksi gue Waktu Liverpool Lawan Milan UCL Istanbul comeback itu Biasa aja gitu loh Kakak gue bilang Liverpool menang loh UCL Oh iya Alhamdulillah Itu kalau Misalkan momen itu Dibalikan ke sekarang ini Nangis Nangis glimbingnya Ya sudah Sudah Semua orang grombol Gue rangkulin semua disini Traktir-traktir Satu kecamatan Pasti Pasti Udah-udah gak bisa dirasa itu pasti Mulai gilanya itu 2008 Yang dimana Lu tau gak Gue pernah Masuk polsek Kenapa tuh Masuk polisi Karena gue berantem Sama fans MU Itu terjadi Tahun Baca istighfar Tahun 2011 Jangan diikuti Teman-teman Jangan diikuti Jelasa grombol Adalah fanatik Tapi fan Jadi Fanatik tetap dah main Ada apa ini Jangan diikutin ya Semaya Jadi 2011 itu Liverpool kalah Lawan MU Yang dimana besoknya Gue sekolah Abis sholat duha Itu posisi Abis sholat duha Gue sholatnya juga gak mood Waktu itu Karena kalah Liverpool Ya ini Pujan ditiru ya Dosa besar Gak boleh Akhirnya mood gue berantakan Temen gue dateng tuh Terus dia ngatain Eh pokoknya gue lupa Ngatain apa Temen lu fans MU Fans MU Ngatain Gimana semalam Gini-gini-gini Gue bilang Lu diem Gue menengo Kan ini orang Jogja Menengo itu apa Apa itu artinya itu Diem Gakau diem Terusnya Cemen segala macem Tapi pagi bahasa Jawa Yang dimana itu Bahasa Jawa Lekit banget Sakit banget Nah gue taruh tas Gue dorong dia Akhirnya disitu Kita aduh Baguhan Baguhan SD dong SMP 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 kelas 2 SMP kelas 3 Sorry Eh gak deng SMA kelas 1 SMA kelas 1 SMA kelas 1 Di mama dia Gue ingat banget Gue juga ada Ada aja sih Sekolah Udah gede Kok bisa gitu loh Kalau Ya udah gitu deh Sebenernya yang salah itu Gue ya Karena gue yang mulai dulu Ya pasti Pasti Kita semua tau Lepas Tas Gue berantem sama dia Ternyata Gurunya ini Cuman manggil Ke ruang BK Aku kira kan Ternyata Orang tuanya Yang gak terima Akhirnya dipanggillah Ke polsek Disitu Gue Orang tua Orang tuanya Dia sama gue Diam-diaman Disitu semua Lalu anak-anak Pasti gak dibelain Oh gitu ya Enggak Orang tuanya Gak bakal dibelain Oh gitu Habis gitu Posisinya Di ruang bolsek itu Polisnya sambil Ngopi Kwe Ngopo Tolele Kau tuh ngapain Toh Nak Nah Digituin sama polisnya Spele banget Kaya kaget Polisnya juga kaget Kau sampe kayak gitu Gitu kan Habis itu Udah gue Diam-diaman Sama dia Dan Kalau lo tau Sampai sekarang Lo dim-diman sama dia Oke Hari ini kita jadikan Hari yang besar Untuk anda Untuk say hi Pada temen yang dulu itu Sebenarnya Sebenarnya Kalau dihitung-hitung ya Gue tuh Musuh sama fans SM itu udah 12 orang Dan itu semua Gue blokir semua Coba yang berantem lah Sampai Namanya siapa Rayhan Coba Udah dewasa nih Udah waktunya lah Cukup Oke Rayhan Kalau lo liat video gue ini Gue sebenarnya Berat untuk memaafkan Tapi karena Kemarin Semalam Gue ngeliat tentang Siksa kubur Itu bahaya banget Kalau kita Dim-diman Tiga hari lebih Ya gue maafin lo Tapi lo Harus maafin gue juga Harus Harus Oke Rayhan Anda wajib maafin dia ya Karena kita selalu Come on rats Udah abis itu Sekarang gini Berarti Di tahun itu Di saat lo Baku hantam Bentar ini belum-belum Oh iya Iya jangan panjang-panjang Videonya gak selesai-selesai Gini Disa selesai baku hantam Lo disitu udah jadi Holicon Udah come on rats banget lah Liverpool nih Itu Yang biasa menurut gue Yang lebih parah itu Ada juga Itu sebenernya ini Tolong jangan diikutin Karena ini bener-bener parah Dan dosa besar banget Iya Gue ngelawan orang tua gue sendiri Astagfirullah Itu karena Karena masalah Liverpool Madrid Waktu itu Yang dimana gue udah gak mau makan Pasat Yang Liverpool kalah 1-0 Oke Itu gue gak mau makan Tapi dipaksa makan Oh baru kemarin dong Yang dimana gue harus Oh final champion ini Yang 2022 Gue harus Memarkan nada besar Dan itu gue nyesel Sampai sekarang Saking lo BT-nya Kalah Besoknya Lo jadi kurang ajar Karena Batman Di bawah kasur itu Tisu semua deh Oh gitu Nangis aneh Sampai merah Yang gak ngerti Jangan asal komen Anda semua cuma glory hunter Udah Udah parah banget Mama sampe nangis-nangis Gue suruh makan Segala macem Gue bilang Udah gue nafsu apa-apa sekarang Gue mikirin Liverpool HP itu gue taruh Ya emang Emang gila sih Gue jujur Tolol Tolol Dan gak perlu dilangkan Itu identitas lo Lo embrace Karena gue Come on Reds Sekarang gini Sekarang gini Orang yang gak suka sama Lo mencintai Liverpool Gak ada artinya sama Orang yang seneng Lo mencintai Liverpool Banyak kan itu Tuh Lo di Reds History gimana Orang yang seneng sama lo Sebanyak itu Ngapain lo pikirin yang gak seneng Mereka gak ngerti Tapi anehnya adalah Orang-orang ini Tidak bisa membedakan Antara Hobi dengan agama Gitu loh Dia sampe Ada yang bilang juga Ini itu anda deh Satu orang tua Bukan mereka Enggak dia ada yang bilang gini Ada yang bilang gini Liverpool Belain mati-matian Giliran agama Lo diemin Apa hubungannya Ini kita disini Sebagai pecinta bola Kita gak ngurusin hal lain Mau agama Mau politik Itu lusam pribadi Mau hitung-hitung Anak pahala Gak usah Gak usah Gak gini Kita harus berlanjut ke Yang lain Oke Sekarang gini Apa momen terbaik Momen terbaik sih Liverpool Setiap Musim ya Menurut gue Setiap detik Karena Karena di otak gue Bener-bener gak hilang Kata Liverpool Enggak satu Momen yang Unforgettable Liverpool juara UCL Lawan Tottenham Itu bener-bener Gue Ini nih Dikit aja Gue cerita 2018 Liverpool kalah di final Lawan Real Madrid 3-1 Yang dimana Karius Lovers Pada berkeliaran disitu Dia menghina gue Abis-abisan Junjing gue Abis-abisan Siapa tuh dia Orang-orang fans Madrid Fans-fans Ambu Fans-fans orang Gak jelas gitu kan Disitu gue drop Gue hancur Hati gue Tapi gue Subhanallah Gue disitu bilang Musim depan Insyaallah lebih bisa Liverpool juara Dan musim depannya Itu bener-bener Liverpool juara Gue langsung kayak Puas banget Buat ngebales mereka Bahkan itu Yang gue bales Bukan fans Madrid Karena fans Madrid Menurut gue Dia pantas buat bahagia kan Yang gue salah Adalah fans MU Disitu Gue bilang Mana yang Gue coba jadi fans MU ya Sebentar aja 10 detik Urusan gue tuh apa sih Sebenernya Gue tuh salah apa sih Disalah-salahin Mulu Karena banyak bacot Yaudah Berarti momen terbaik Adalah 2019 Berhasil menjuari UCL Selama Menunggu 14 tahun Betul ya Yang terakhir Tiga pemain Liverpool terbaik Ian Kalagan John Barnes Robbie Fowler Stephen Gerrard Tiga 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 pemain Tiga pemain Tiga Ian Kalagan Ray Clemens Stephen Gerrard Mau salah gak ada ya Mau salah Mau salah itu Bagus Tapi dia masih baru Oke Sejarah itu luar biasa Yang terakhir nih Buat lo khusus Ya Seberapa Liverpool Apa yang lo perlu Oh gak udah cukup Perangkat Polsek Perangkat Polsek Enggak Gue bakal pindah dari Liverpool Selama darah gue Pindah dari merah Eh Gila Gila Perlebihan sih Oke Itu dari Bang Ali The Cops The Common Reds The Egyptian King The Reds Come on Reds Sekarang kita ke Ihsan Oke Sebagai Proper Chelsea Ah Jadi proper Chelsea Betul Ceritain dong Kenapa sih lu bisa menjadi Seorang fan Chelsea Sebenernya Gue sih Gue gak sepanjang itu lah Pasti Gue Ancelo tuh tahun berapa ya 9-10 Tahun-tahun segitu Gue nonton sama abang gue Chelsea Everton Yang kan Waktu itu kan Everton Sama-sama biru Itu kan Atau abang gue Udah kamu Everton aja Ini Abang gue fan Chelsea ya Abang gue gak mau kita Abang gue tuh gak mau kita Satu fans gitu loh Jadi Disuruh lu cari tim lain lah Gitu Tapi curang Nyuruhnya Everton Udah Everton aja ini Ini bagus kok Bagus Dan di match itu Seinget gue Dan kalo dari cerita abang gue juga Itu Chelsea kalah duluan 1-0 Terus Di balap Jadi Evertonnya Moyes Gue lupa sih Masih Moyes ya Terus 2-1 Yang golin Lampard sama Drogba Nah Udah mulai dari tahun situ Sampai hari ini Gue fan Chelsea Simpel sih Karena abang gue doang Oke Tapi kapan tuh Momen dimana Ancik Chelsea hidup gue Ternyata Mungkin Itu kan lu baru merealisasikan Ada bola Ada Premier League Abang gue sukanya Chelsea Gitu kan Tapi kapan tuh momen Chelsea tuh gue gitu Gue tuh Chelsea gitu Mungkin pas Torres ke Chelsea kali ya 2011 Oke 2011 Tahun itu karena Sebelumnya udah nonton bola Tahun itu juga Ayah bunda gue juga Ngasihin gue nonton bola terus Barang abang gue Torres Tahun depannya Kita juara champion Ya udah hari itu Mulai dari hari itu Sampai hari ini Gue jadi begini Oke Pecahnya Kalo gue boleh tebak ya Pecahnya 2017 Pecahnya Maksudnya Udah mulai jadi fanatik banget gitu Sebenernya kayaknya dari SD kelas 6 Itu Itu musim apa tuh Jadi 2012 Oh udah belaknya Dari abis champion Abis dari champion Itu gue udah Di SD tuh Gue nyampe Nyampe kelas Kayak Masih fans emu dulu Gue ada fans inter Gitu kan Waktu itu sempat juga Chelsea inter Ketemu friendly match Di persahabatan Kalah inter Gue kata-katain tuh Temennya Mulai dari Abis champion Sampai hari ini Jadi proper Chelsea Tapi yang lu cari fans emu Semuanya sih Gue kake lu lah Awal-awal Gak kalo jaman itu Emu lagi Iya Banyak songongnya Iya Oke sekarang Pertanyaan gue adalah Apa sih yang perlu lakuin buat Chelsea Seberapa Chelsea lu Seberapa Chelsea gua Chelsea 2013 dateng ke GBK Gue hadir disitu Oke Itu sih Ini yang lu tunggu-tunggu kan Akhirnya Gerombol Media ngeluarin Merchandise Neymar Edition Bahannya adem banget Bisa dipake oleh cowok-cowok Stoknya terbatas Dan dia tipe yang oversize gitu Buat lo yang ingin order Bisa cek link di deskripsi kita Atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita At Gerombol Tolong fans 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 emu Yang timnya gak jadi Karena Nurdin mtop Anda gak relate mungkin Udah pada beli tiket Tuh si Yudam Yudam udah beli tiket Gak jadi Gak jadi 2013 tuh Abang gue kan Gabung CISC Terus Dapet berita lebih duluan Akhirnya nyuruh ayah gue beli Dan lain Akhirnya kita dateng ke BK Mulai dari hari itu Sampai hari ini Kayaknya emang gue Gak bisa bukan CISC Iya Itu sih Sekarang top 3 players dari CISC Versi lu Pribadi Bebas aja Peter Cech Lampart Hazard Itu dia Peter Cech Karena menurut gue Iconic aja gitu kan Keeper pake helm Terus jagonya Parah Yang gak pernah dianggap sama orangnya Itu dia Di final nge-save 3 penalti Itu dia kan Penalti Arjan Robben sama di Penalti shoutoutnya dia Dua kali Lampart Pemain dengan goal terbanyak di Chelsea Sepanjang sejarah Hazard gue lahir Gue lah gue besar di jaman dia Magic Magic Jagu banget Parah ada orang ya Jadi 3 menit Mantap Oke sekarang kita ke Dolly The Gunners 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 apa Gunners sih? Gunners Timnya Gunners Timnya Gunners Fansnya Gunners Tadi kalo lu Timnya Gak Liverpool Dian tuh orang yang tinggal di Liverpool Berarti kalo Fans Everton Bisa jadi Liverpool Dian juga Gak Evertonnya Kan dia tinggal di Liverpool Kota nya Tapi sebutannya beda Kalo misalkan dia Everton Jadi ada Apa yang jelasnya Kayak daerah-daerahnya gitu Oke 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 Waktu gue dulu kesana kan daerah Amin amin Oke Ceritain nih Kalo Gue kan masih tau lah Gue gak tau Coba ceritain ke yang lain Kenapa sih lu bisa menjadi seorang Gunners Tapi unik ya Gue sama abang Gue ngikut abang gue Sedangkan ini enggak ya Ya kurang kurang taat atau patuh Tapi nanti Perbedaan kepatuhan kan orang Ya 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 Gue ikut gitu loh Tapi nanti gue minta Waktu ya Gue waktu nonton Liverpool juga 2011 kemarin Boleh boleh Nanti kita kasih terakhir Kita tunggu Terakhir itu memang ada cerita Fantastis dari seorang Bang Ali Kops Yang 2011 berhasil bertemu Beberapa pemain Liverpool Nanti kita ceritain Jadi Kalo Arsenal Mungkin gue suka Enggak dari nonton sih Pertamanya Gue inget Umur 6 tahun SDK 1 Itu gue waktu itu masih Satu kamar sama Ole Dan biasanya gue kalo pulang sekolah Selalu main WE Oke Main di PS2 kalo gak WE Kalo gak main Smackdown Kalo gak Ya pokoknya main PS lah Beli kaset main PS Beli kaset main PS Dan kebetulan Tim yang nyantong Pas gue main PS Itu Arsenal Ya karena waktu main PS Karena nomor A kan Dari awal Arsenal Enggak sebenernya gini Gue tau sebenernya Enggak tau Karena gini Timnya Jadi Itu kan Dulu kan PS tuh gak ada akun-akunan Ya Karena PS jaman dulu tuh Satu user doang kan Dulu timnya tuh satu Chelsea Tim utamanya tuh Chelsea Musuhnya Arsenal Musuhnya tuh Lo kalo di FIFA Rifalnya tuh Arsenal Ya 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 Mungkin itu juga Mungkin dia yang pertama Di Liga Inggris kan selalu Dan mungkin Gue suka juga namanya Menurut gue simple Namanya Logonya keren Akhirnya situ gue main Gue masih inget banget Pake Ongri Pake jaman-jamannya Ongri Masih ada di Yombar Akhir-akhirnya Kayaknya pindah ke Emirates lah Itu gue mainin gitu Ongri Walaupun gue gak sempet nonton banyak Ya Dari situ yaudah Gue Suka selalu main Dulu kalo gak salah Di PS ada versi kayak Career mode-nya gitu ya Ada Master League namanya Kwe itu Master League Gue main pake Arsenal Bisa pake Dinosaur kan dulu Kwe Itu gue pake Arsenal juga Abis itu yaudah Gue inget banget Gue sekolah Pada suka MU Pada suka Chelsea Gak banyak Barca Akhirnya Gue sukanya Arsenal Gue suka Ongri Akhirnya gue dari situ mulai nonton Walaupun nontonnya juga susah kan Masih kecil Masih di USD Gue inget banget Semusim 2008-2009 tuh Gue pernah dapet Satu kotak Satu kayak kertas gitu Ada foto musimannya tim Arsenal Squad Arsenal Tau kan foto musimannya Foto yang tempat latihan gitu ya Terus ada tanda tangannya semua Satu-satu Walaupun bukan tanda tangan asli ya Tanda tangan catakan Gue pajang di lemari gue Itu gue inget banget Dari situ Gue ikut SSB Gue suka main bola Gue ikut SSB Arsenal Oh iya ada waktu itu ya Itu bertahun-tahun gue Akhirnya jadi mendara daging gitu Gue Arsenal banget Tapi kapan momennya dimana Gue Arsenal banget Disitu Gara-right moment Gak bener-bener yang Kayak ada satu momentum Leap Besar gitu Wah ini tim gue Mungkin pas dapet Mulai ada HP Digitalisasi Gue main Twitter Gue inget banget Tahun 2011 itu Gue kasih main SD Waktu ada transfer window Arsenal beli 6 pemain Deadline day Gue inget sama Arteta Mata Saker Ada orang Korea Itu tuh gue suka banget Gue suka main Twitter dulu Waktu kecil kan Masih SD Itu tuh gue ingetin banget Arsenal Jamannya Will Share juga Lawan Barca Yang menang at home 21 Ya jadi disitu sih Maksudnya Gue udah dapet Twitter Bisa ngeliat sosial media Bisa nonton Sebelumnya gak bisa Keren ya Maksudnya fans Arsenal tuh keren Kalau kita bertiga Masih ngerasain Glorinya Cuma kalau buat dia Kan dia belum merangasai Hebat juga sebenernya Bisa nge-fans tim Yang jarang-jarang Megang piala Tapi gue bukan suka Gara-gara menang Gue suka aja gitu Jadi kan banyak orang Fans suka Mau indie aja Mungkin deh Mungkin zaman itu Gak terlalu banyak juga Oh iya bener Maksudnya kalau Liverpool Udah baru-baru 2019 Kan ngangkatnya kan Kan enggak kan Juara Liga Champions kan Ya maksudnya Maksudnya dari momen menyukai Oh iya jauh juga Itu jauh gitu Oh iya Oke sekarang Tiga pemain Arsenal Favorit lu siapa? Beda-beda generasi ya Satu Ongri Walaupun Gue gak banyak nonton langsung Gue masih kecil Cuman Di saat gue mulai suka Arsenal Arsenal lagi Gak terlalu bagus ya Top 4 Gue kalau nonton di Youtube Pasti ngeliatnya Zaman jayanya Arsenal Ya pastinya ada Ongri gitu Dan di WE Gue juga yang pertama kali gue suka Ongri Satu Ongri Nomor 2 Santi Kazurlah Itu gue mulai udah Paham udah nonton sering The Little Magician Dia Magician banget Kazurlah Keren banget Tiga Boleh 4 gak? Gak boleh Satu lagi honorable mention Tiga Bukayosaka Karena Dia adalah Simbol ya Simbol harapan Simbol masa baru Kita anak kita banget gitu Gue ngeliat dia dari Dari back kiri Starboy Starboy Jadi gue ngeliat perjalanannya dia banget Nomor 4 Honorary Mention Gue Grand Jackal Jadi dia yang punya Taringnya di tim Arsenal Yang satu tim tuh lembek semua Mentalnya Dan tahun lalu gue Maksudnya gue Akankah Kayak Habers gantiin Jackal? Dan gue suka Dan gue suka Comeback story ya Jadi Jackal dari satu Redemption Satu klub benci dia Dia buka Baju dilempar Baju dilempar Dia pernah ngeribut sama fans juga kan Soalnya itu Dia udah kapten Dia kapten Dia diganti Terus dia dibuin Diteriakin Disorakin Dia marah Dia begini Buka baju Buka kapten Akhirnya dicabut kaptennya Hampir dikeluar Menarik Li Jadi Jackal itu dari pemain yang dibenci Sama seluruh fans Jadi pemain Salah satu pemain Difavoritkan seluruh fans Enggak Dari kapten Dibenci Ditarik kaptennya Dibenci Akhirnya favorit Habisnya favorit Jadi kalau Lu pada ngerti Skema ekonomi startup Namanya Jaker Nah Jakarta kayak gitu Jadi bagus Hancur Baru terbang lagi Dan gue ngikutin banget Dan gue suka banget lah Oke Sekarang Yang terakhir adalah Seberapa Arsenal lo Apa yang lo perharapkan buat Arsenal Tapi Sifatnya pengorbanan ya Bukan achievement Gue Kepolsek Enggak Gue jadi nonton Arsenal Seperti gue kecil TSD dua kali Sekali di Indonesia Sekali di Malaysia Di Indonesia tuh gue menarik Nyokap gue Untuk nunggu berjam-jam Di hotel Mungkin 6 jam Di hotelnya Arsenal Enggak ketemu juga Dia inspired dari gue Karena gue tahun sebelumnya Di Malaysia Gue dapet Gue ini gak dapet Oh gak gampang ya Kayak gitu Ya kan Itu kan Kalau pemain yang gak lewat situ Kalau pemain yang lewat basement Langsung naik lift Kan kita gak pernah tau kan Satu lagi sih pengorbanan Musim lalu Gue lagi tinggal di London Ini kesian Ini kesian Bukan yang mana nih Oh iya Tahun lalu Iya kan Gak mau pulang ke Indonesia Gara-gara mau parade Harusnya juara Gatohnya kuala Sebelumnya itu juga Gue kan tinggal di London Gaji anak muda kan gak gede-gede banget Dan London Nomor satu Atau nomor dua Kota yang paling mahal Ya kan Gue pengorbanan Gue gak mau tau Setiap minggu Kalau gue ada uang Gue pasti relain buat nonton Arsenal di Emirates Menurut gue itu gak bisa dibayar gitu Mantap Menurut gue itu pengorbanan juga Dan yaudah gitu Mantap Berarti kita ke Cerita yang terakhir itu Itu dia 2011 ya tadi Sebenernya gue belum cerita Belum 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 Gue Simple ya Oke Gue tuh bukan dari kecil Gue bukan seorang anak yang Fisikal gak suka olahraga gue Oke Gue anak gendut Gue geek Kerjaan gue Dia tau lah gue main game aja Main game Main komputer Ngoprak-ngoprak elektronik Hal-hal yang sifatnya indoor gitu Iya Jadi gue gak punya histori dari main bola Tapi ya itu dari game pertama Dan yang kedua Di sekolah gue dulu Di Alpus Itu banyak banget MU Pasti SMP banyak banget MU Dan momentumnya itu tahun 2004an kan Gue kayak Faang lah Gue gak mau Gue gak mau sama kayak orang gitu Gue mau beda gitu Dan waktu itu Kalau sebelum tidur Gue nyalain TV 7 TV 7? Kok gak salah TV 7? Itu ya gue sering banget liat Chelsea Oke Jadi Sering banget gue nyalain TV aja gitu Gue gak nonton Cuma sambil tidur gitu Terus sering banget Chelsea gitu Chelsea-nya Mourinho Nah dari situlah Jadi gue kalau sekolah So-soan Chelsea Jadi gue pretend Gue pura-pura Gue suka Terus lama-lama jadi suka beneran Gue buat ditongkrongan Seru aja Ngertanya gak sih lo? Jadi gue gak suka bola sebenernya Waktu itu Gue pura-pura doang gitu Nah itu kan berlanjut tuh Namanya Lo gimana sih? Lo perang rasa gak sih Kalau lo ngebelain satu tim Lo kayak kayak sumpah mati gitu Kalau itu tim lo gitu Nah gue sebenernya kejeblos gitu Ngertanya sih Kok Chelsea jadi tim gue ya? Itu SMP Tapi kan lagi oke-oke-nya juga Nah SMA Itu oke-oke Betul Tapi gue gak ngerasain oke-oke juga Cuma buat ceng-cengan doang Iya-iya-iya Sampai SMA SMA gue tuh unik banget Gue tetap di Alpus Alpus 3 Satu Di SMA gue tuh yang suka bola Hampir satu angkatan Oke Jadi ratusan cowok yang suka bola Bukan cuma tongkrongan Yang suka bola tuh Satu angkatan Rata-rata MU Gue inget Anak-anak Alpus 3 ini Kita nonton UCL Final 2009-2010 Barkam Eh sorry Barkam MU ya Yang tadi dibahas tuh sama Yudam Itu kita nonton bareng-bareng Di PIM Eh di Pernok Indah Di Pernok Indah Itu ada tempat futsal Namanya apa gitu Gede parah Di depan golf Kita nonton disitu Satu angkatan Full Iya Itu momentum banget sih gitu Nah jadi di SMA itu Gila banget sekolah gue Jadi yaudah Mau gak mau gue ngikutin bola Ya kayak bener-bener Begini nih Ngikutin bola gitu Waktu SMA gitu loh Karena satu sekolah Gila bola gitu Ya begitu sih sebenernya Akhirnya dianya itu Chelsea Karena dulu bohong-bohongin orang Terlanjur kan Iya terlanjur Chelsea 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 Daripada dikatain Ah karbit lu Akhirnya kena Nah tapi momentum Boom Chelsea tim gue Itu di Gue udah cukup besar Umur gue 2009-2010 Itu gue dulu SMA Iya Mungkin 18 tahun gitu Bener-bener udah ngerti nonton bola Dan Chelsea nya menurut gue Undrated banget Chelsea Asalot itu Undrated banget Kuatnya parah Kuatnya parah Itu menang bisa 4-0 8-1 6-0 Dan kita ngecetak Goal terbanyak Satu musim Sejarah IPL Itu baru dikalain Siti di Centurion Siti Centurion 100 poin Dikalain jumlah goalnya gitu Jadi itu momen gue Gue bener-bener proper Chelsea 2019-2010 gitu Walaupun Gue sudah membawa Seragam Chelsea Dari dulu ya Tapi Momentumnya 2019-2010 Sebenernya Itu momen gue lah 2019-2010 itu bener-bener Gue ngerasain banget Walaupun baju Baju robot ya Ya Freak banget Ini gue ngerasain baju ya Yaudah ini pertanyaan yang sama kali ya Tiga pemain bang Tiga pemain Yang lu paling Menurut lo The best banget di Chelsea Ya mungkin Buat yang denger Biasa aja ya Tapi buat gue gak biasa aja gitu Siapa ya Pertama Mr. Chelsea John Terry Oh iya lagi Yang kedua Franky Super Franky Lampard Ah judiah Yang ketiga Hazard Eden Hazard Eden Hazard Tapi kalo Honorable Mention Mungkin Gary Cahill Oh Gary Cahill gue suka banget Gue dulu Bilang Oh ini pengganti John Terry nih Jujur iya lagi Iya kan Jujur iya Dibili dari Bolton kan Terus dia ikutan di UCL Dia udah ikut Tahun depannya masih ada Terus gue bilang nih Kalo Terry sampe pensiun 14 kan sampe 15 kan Terry pensiun Gue sebelum Terry pensiun Gue bilang ini harusnya Baran Kapten dikasih ke Cahill Bener Dan bener Nah menurut Bang Oleg Cahill sama Tiago Silva Milih mana? Cahill Kalo buat di Chelsea Apa ngebuat mainnya? Cahill lah Cahill lah Cahill Cahill tuh berani mati Cahill tuh Dan dia goal scoring instinctnya gila Iya Jadi kalo di box Scream match di box Gila banget Tapi kalo Kalo kita narik ukur Oh gak SILVA Chelsea Apa SILVA SILVA All time Kalau SILVA SILVA all time Maksudnya kalo untuk di Chelsea Respect Respect Tiago Silva Chelsea kalo gak ada Tiago Silva Udah gak tau kemana Udah berharakan sih Tidak ada berharakan respect Cuma kan ini lu nanya dari hati gua kan Gary Cahill tuh Apa ya? Die hard gitu loh dia kalo main Underrated Gak ada yang tau Yang tau cuma Chelsea doang Gitu yang ngerasain Sepakat Iya kan? Bener Sepakat Ini Bang Satu lagi Pengorbanan apa untuk Chelsea yang pernah lu lakuin? Ya mungkin mirip-mirip ya 2011 Umur 20 Maksain Nyari duit Minta-minta duit Maksain terbang ke Malaysia Maka sendirian Walaupun ada beberapa temen Chelsea gua disana Terbang kesana Nginap di rumah temen Nyari-nyari squad Chelsea Akhirnya gua ke hotel Nunggu dari jam 11 siang Sampai Jam 7 malam Tapi good thingsnya adalah Ketemu Endingnya adalah gua bisa Bertemu sama Hampir full squad Ya ini Bang Sat nih gua udah liat fotonya Dan gua iri mampus Ini fotonya Dan gua iri mampus tuh ngeliat tuh foto Gua pengen banget itu Cuma ada beberapa penyesalan Ada dua penyesalan Yang pertama Gua gak ketemu John Terry Oke Gua ketemu semuanya Cuma John Terry gua gak ketemu Cuma John Terry yang gak ada Itu menyedihkan Yang kedua Gua bawa jerseynya yang way Third malah Ijo Third 2009-2010 Bagus tuh jersinya tuh Iya Gua bawa hijau stabilo tuh Tapi Alhamdulillah gua dapet Tujuh tanda tangan Di jersey tersebut Lampar dapet gak? Maluda Obi Mikkel Ashley Cole Anelka Super Frankie Lampar Drogba Aish Keren-keren semua Setelah lagi Cac Wanjir Wanjir pecah banget Lampar Drogba cek Dapet semua pecah banget Kampret Itu Iya Lumayan pengorbanan Karena Nungguin Udah gak umur 20 Gak punya Gue belum kerja Belum apa gitu Dan nungguin Gak jelas luntang lantung Di negara orang gitu Ya itulah Eh terakhir Sama terakhir Pengorbanan gua adalah Bertaham jadi fans Chelsea Dua tahun terakhir Astaga Pengorbanan gua Come on Reds Ayo terakhir gimana Untuk sebelum kita tutup Part 2 ini Lu cerita dulu di Ada apa? Kalau disini gue beda ya Sama Bang Doli Sama Bang Ole Yang dimana Mereka Sampai ke luar negeri Dan gue insya Allah Secepatnya Amin Amin Disini gue bener-bener Terharu banget Yang dimana Gue dapet kabar berita Dari Facebook Waktu itu Bahwa Liverpool Akan datang ke Indonesia Disitu gue udah Ngomong sama abang gua Ngomong sama Nyokap Bokap Segala macem Oke diizinin Tapi Tiketnya susah banget Waktu itu Masih tinggal di Jogja ya? Masih tinggal di Jogja Udah abis gitu Dapet tiketnya Kakak Itu Ini kalau kakak Gue ngeliat nih Gue terima kasih banget Sama dia Karena udah Ngasihin tiketnya Itu kan Dia Dia ngantri Dia ngantri Dia ngantri Dia ngantri panjang Ternangis beneran Gak apa-apa Dia ngantri panjang Akhirnya dapet nih Nah Itu Posisi Liverpool main Hari Sabtu Hari Kamis Gue udah di Jakarta Terus Jumat pagi Gue ketemu Temen gue disini Dia bilang Gue gak bisa Sekarang gue gawe Akhirnya gue sendiri Ke Hotel Mulia Depan GBK Gue nunggu Dari pagi Dari jam 9 Sampai jam Setengah 3 Gak Gak ada apa-apa Gak ada yang keluar Gak ada siapapun Banyak banget Men's Liverpool disitu Yang bikin gue terharusi Waktu jam Abis asar Itu Gue udah nyerah Gue bilang Ya udahlah Gue nontonnya di GBK aja nih Ini Ini gak bisa ditahan sih Gak apa-apa Cerita aja Itu Gue bilang Gue pasrah Gue bilang Gue nontonnya di GBK aja Gue baru mau pulang Disitu ada Mobil keluar kan Itu gue inget banget Di Apa Di tangannya sini Ada Ada orang Turun dari mobil Gak Gak mobilnya baru keluar Dari parkiran Oh keluar Dari basement Dari basement keluar Mau ke jalan besar tuh Oke Nah pas mau keluar itu Gue bener-bener kayak Gue ngadep belakang itu Orang-orang pada teriakan Penonton semua Itu gue ngeliat Daniel Eger Sama Martin Scratle Di mobil Jadi kan Daniel Eger Megang Pegang gangga Di dalam itu kan Disini Dermak Itu mobilnya Lagi nunggu Mau apa Kan ada Mau keluar Oke Gue ngeliat Dari jauh Karena kan penuh banget kan Gue ngeliat Daniel Eger Sama ini segala macem Akhirnya dia keluar Pas muter barik Gue lari Gue mau ke arah sana Gue mau ngeliat dia Bener-bener ngeliat Dari deket Itu Daniel Eger Ya Allah Eh Jendelanya ditutup atau dibuka? Dibuka Dibuka setengah Setengah Jadi kayak Kan full gini ya Ini dibukanya segini Doi sebat apa gimana Di mobil bukan setengah Mungkin abis Ketemu fans apa-apa kan Nutupnya kurang rapet kan Kurang tau kan Itu gue bener-bener Waktu dia muter balik Gue ngeliat Dari deket itu Daniel Eger Sama Martin Scratle Itu gue Itu momen yang pertama sih Terus momen yang kedua Steven Gerrard Di posisi Ini Ini gue jujur Gue nangis disitu ya Steven Gerrard tuh Giniin ke penonton Gitu loh Kayak Diteriakin kan Stevie G Stevie G Orang ngeliat belakang Steven Gerrardnya Terus Dadain di ini Gue teriak Teriak Gue nangis Nggak Seinget gue bukan Dia tuh Dada ke arah lo kan Ke arah penonton gue Di stadium Tapi maksudnya Ke tribunnya dia Ke tribun gue Gue di bagian corner kan Terus dibanggil Stevie G Stevie G Steven Gerrardnya Ke arah penonton Terus ngangkat tangan Disitu gue Histeris banget Ya walaupun dia Nggak ngeliat gue Tapi kayak Ini Seorang legenda Yang dimana Iya terharu dia Masih keinget ya Pasti Dimana ngangkat Yang dia ngangkat Piala UCL Tahun 2005 Walaupun lu masih Kecil ya Iya Tapi emang karena Legend John Jadi sedih Itu itu Luar biasa Gue berharap banget Bisa ketemu Gerrard waktu itu kan Itu Luar biasa banget Momen yang gue Nggak akan lupa Meskipun gue jauh Sama Steven Gerrard Waktu itu Tapi gue ngeliat Steven Gerrard Bener-bener gini Banget ke arah penonton Terus yang ketiga Waktu bisnya Liverpool keluar Bisnya keluar Itu kena macet Gue Gue teriakin Liverpool We love you Gue teriak-teriak disitu Terus pada dadain semua Terus Apa namanya Pemain Liverpool Semua ada Alberto Luis Alberto Terus Siapa namanya Sterling Coutinho Itu bener-bener Momen yang Kenapa terlalu cepet Gitu loh Akhirnya Yang dimana Bisnya itu Disuruh minggir Mobil-mobilnya itu Akhirnya bisnya jalan Disitu Gue sampe lari Gue lari Mau ketemu Gerrard Mau ketemu Gerrard Akhirnya gak Sempe Gak kesampean Sejarah Ngomor berapa nih Gue 2012 itu Eh 2011 itu 13 tahun 14 tahun 13 tahun lah Abis keluar Polsek itu Pak polisi yang di Polsek Ini orangnya pak Kok di sekolah berantem Di GBK nangis Sebenernya apa ini Oke Itu bener-bener Momen yang gila sih Mantap Steve Gerrard Gerrard The past 40 years Is his name Stephen Gerrard Thank you Thank you Thank you Ali for sharing Thank you Ihsan Thank you Dolly Sebenernya Episode ini kita mau Ya tunjukin aja Siapa kita Dan background kita Ya kan Sampai ketemu di episode Setelah kita udah cukup sedih Oke jangan lupa klik subscribe Nyalain notification bell nya By the way kita udah mau 10 ribu subscribers Halo enggak udah 10 ribu Abis video ini Dan harusnya udah ada giveaway Bagus banget giveaway nya Kalian harus ikutan Lihat aja di sosmed kita Di tiktok pasti ada Di IG pasti ada Oke Sampai ketemu di episode selanjutnya Let's go Let's go Come on rats Tiktok Tiktok Terima kasih.